ini dalam keadaan merekam ya sekarang kita kunci apenya kita kunci oke sekarang kita hidupkan lagi sebentar ini dalam terkunci ya kita hidupkan lagi nah ini dia masih tetap merekam ya ini dia masih tetap merekam di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara merekam layar dalam keadaan hapenya terkunci ya atau dalam keadaan hapenya mati nah sebagai contoh disini jika kita merekam dengan kamera bawaan handphone nah disini sebagai contoh saya coba ya coba rekam nah dan saat kita kunci hapenya dan kita buka lagi secara otomatis rekamannya itu akan berhenti ya nah disini sekarang saya akan berbagi triknya bagaimana cara agar kita bisa merekam dalam keadaan hapenya mati atau dalam keadaan hapenya terkunci ya oke langsung saja disini kita hanya perlu satu buah aplikasi saja silahkan nanti sobat download ya ini aplikasinya di deskripsi jadi ini aplikasinya tanpa ada iklan ya dan fiturnya itu banyak disini kita install dulu kita install namanya rekam layar cepat kalau di playstore itu dia banyak iklannya tapi kalau disini dia gak ada iklan oke kita langsung buka ya kita buka dan kita pilih menerima di bawah nah sebelum menggunakan disini kita atur dulu kita atur ke pengaturan lalu izinkan saat aplikasi digunakan kita izinkan dulu biasa awal pemasangan aplikasi pasti ada perizinat ya disini kita izinkan lagi dan silahkan sobat scroll ke bawah disitu akan ada modus perating jauh ya kita checklist modus atau modus perating jauh mode perating jauh atau modus perating jauh kita checklist dan disini kita pilih aplikasinya ya aplikasinya yaitu perekam layar cepat nah ini dia kita izinkan ya izinkan ditampilkan di atas aplikasi lain kita checklist dan kita keluar oke sekarang kita tinggal gunakan aplikasinya ya disini kita langsung saja merekam kita klik rekam dan seperti biasa kita izinkan dulu nah disini akan ada perating jauhnya ya bisa kita perbesar atau perkecil nah ini dalam keadaan merekam sob jadi ini dalam keadaan merekam oke ini dalam keadaan merekam ya sekarang kita kunci HPnya kita kunci oke sekarang kita hidupkan lagi sebentar ini dalam terkunci ya kita hidupkan lagi nah ini dia masih tetap merekam ya ini dia masih tetap merekam jadi walaupun kita kunci ini masih bisa merekam sob jadi untuk kita memata-matai atau kita lagi nge-plog ya di suatu tempat ini bisa diandalkan sekali sob oke sekarang kita tutup dulu rekamannya dan kita lihat hasilnya untuk melihat hasilnya itu bisa kita lihat sebelah kanan ini sob dan untuk melihat hasilnya disini kita lihat di bagian ini sob buka pengaturan dan buka gallery nah ini dihasil rekamannya yang tadi nah disini akan ada perating jauhnya nah ini video yang tadi nah ini dalam keadaan merekam sob jadi ini dalam keadaan merekam oke ini dalam keadaan merekam dia masih aksep terus ya sekarang kita kunci HPnya kita kunci oke sekarang kita hidupkan lagi ini dalam terkunci ya kita hidupkan lagi nah ini dia masih tetap merekam ini dia masih tetap merekam jadi walaupun kita kunci ini masih bisa merekam jadi untuk kita mematah-matahi atau kita lagi nge-plog ya di suatu tempat ini bisa diandalkan sekali sob oke sekarang kita disini sob jangan kaget ya jadi pas setelah instalasi aplikasinya itu ada tiga jadi walaupun ada tiga ini dalam satu aplikasi ya jadi jika sob sobat hapus salah satu dari ketiga ini dia bakal terhapus semua sob jadi dalam tiga aplikasi ini satu aplikasi yaitu perekam layar cepat ya ini sebagai pintasan saja untuk mempermudah ini untuk perekam video dan ambil foto jadi sekali klik kita langsung ke ambil foto dan perekam video jadi seperti itu ya oke saya rasa cukup untuk tutorialnya jika sobat suka dengan videonya jangan lupa sobat like dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya wawan droid tutorial ini agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar android lainnya sekian dari wandroid semoga bisa bermanfaat selamat siang dan terima kasih selamat menikmati